Para asatidah salafiyin, manakala dia mengkritik sebagian orang yang pemikiran manhasnya berbeda, itu kritiknya dengan dalil. Kalau ada di antara antum, mungkin ada dari para dai yang merasa sering mendapatkan kritikan-kritikan tentang pendapatnya, maka saya katakan, kalau ada kritikan dari kami yang antum dapatkan, maka telah dengan dalil pula. Jangan jawab dengan nafsu, jangan jawab dengan semata-mata akal pikiran anda, tapi jawablah dengan ilmu. Bila kami sampaikan dalil, maka jawablah dengan dalil yang pemahamannya anda sandarkan kepada orang-orang yang lebih berilmu di antara kita. Misalnya kami kritik sebagian dai yang menghalalkan musik, maka kami bantah dalil mereka dengan dalil yang lain. Manakala kami mengkritik sebagian orang yang mengatakan Allah itu tidak bertempat, atau Allah ada di mana-mana, maka kami berikan dalil. Maka jawablah kami dengan dalil. Kalau antum menjawab kami hanya dengan sekedar dasar orang-orang yang merasa benar sendiri, memang mereka itu orang-orang yang paling merasa dirinya masuk surga sendiri, ini adalah dalil antum jawab dengan sekedar tuduhan-tuduhan. Karena kami juga tidak pernah merasa kami pasti masuk surga. Saya baru beberapa hari yang lalu dengar ada seorang da'i dari Malang. Dia mengatakan, dahulu saya seperti mereka, yang suka mengatakan mereka semua yang bukan kami adalah orang-orang yang 72 tempatnya di neraka, hanya kami yang sendiri yang masuk surga. Maka saya katakan, kalau antum dulu seperti itu, maka antum adalah orang yang paling bodoh di kalangan para asatid salafiin, bakal begitu. Karena orang yang mengerti tentang manasalaf tidak pernah sama sekali mengatakan dirinya siapa yang ikut manasalaf pasti masuk surga. Tidak pernah. Ada Ustaz? Kalau ada kasih tahu saya, nanti saya telpon orangnya. Siapa Ustaz yang pernah mengatakan kami pasti masuk surga? Siapa yang ikut kajian saya pasti masuk surga? Yang ada, kami hanya mengkritik dengan dalil, jawablah dengan dalil, jangan dengan perasaan, jangan pakai akal. Tapi jawablah dengan ilmu dan dalil pula. Kami tidak pernah merasa benar sendiri, ini yang kami tahu. Ini yang kami sampaikan dalilnya. Kalau antum juga merasa benar, kalau antum juga merasa antum berada di tersunnah, sebutkan haditnya. Dan buktikan bahwa antum berada di tersunnah. Selesai. Mungkin kalau bisa menambah sedikit Ustaz, kalau bisa. Ya karena memang ini syubahat yang begitu laku di sebagian muslimin. Tentang boleh salafi hanya mereka yang mengatakan dirinya mereka benar. Menganggap diri kita benar itu boleh. Wajib bahkan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Al-Kirim. Ketika orang-orang Yahudi berkata, tidak ada yang masuk surga kecuali kami saja. Orang Nasrani juga berkata, tidak ada yang masuk surga kecuali juga kami saja. Apa kata Allah? Kul hatu burhanakum inkuntum sadiqin. Datangkan kepada kami bukti kalau seandainya apa yang kalian ucapkan itu adalah benar. Silahkan untuk mengatakan kami yang paling benar. Kalian salah. Tapi pakai apa? Pakai dalil. Dalilnya apa? Ini dalilnya. Ini ayatnya. Ini hadithnya. Ini ucapan ulama-nya. Ucap kamu batil. Menjadi sya'al-Quran demikian. Hadith demikian. Jadi kalau dia mengatakan apa? Kamu saja yang paling benar. Dia yakin gak dengan apa yang dia pegang? Berarti kalau dia gak yakin apa yang dia pegang. Bagaimana dia mengajak orang kepada sesuatu yang dia masih rauh. Rauh kan aneh ya.